Polisi Pergoki Truk Bawang Bawa 6 Pemudik Tujuan Berebes Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memergoki sebuah truk pengangkut bawang yang hendak menyelundupkan 6 orang pemudik keluar dari Jabodetabek di Gerbang Tol Cikarang Barat Jumat 1.05. Pada hari Jumat 1 Mei 2020 pukul 10.52 waktu Indonesia Barat di Gerbang Tol Cikarang Barat telah diperiksa satu unit truk yang mengangkut penumpang, kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Dalam keterangan tertulisnya, Jumat 1.05. Mulanya, petugas berjaga dan memeriksa setiap kendaraan di Gerbang Tol Cikarang untuk menerapkan larangan mudik di tengah pandemi virus corona COVID-19. Petugas kemudian menemukan kejanggalan saat memeriksa truk dengan nomor polisi G1906FR yang dikemudikan oleh VI. Pengemudi mengaku membawa bawang dari Brebes ke Jakarta lalu ingin kembali lagi ke Brebes. Truk tersebut awalnya membawa bawang dari Brebes ke Pasar Bitung dan pulang ke Brebes, kata Sambodo. Akan tetapi, petugas tetap ingin memeriksa muatan sebelum truk tersebut meninggalkan Jabodetabek. Pengemudi truk diminta turun dan membuka bagasi truk. Namun yang ditemukan petugas bukan barang. Melainkan enam orang. Petugas kemudian meminta seluruh penumpang truk turun untuk didata dan dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan, para pemudik itu menumpang truk tujuan Brebes, Jawa Tengah dengan imbalan sejumlah uang. Penumpang tersebut akan diangkut ke Brebes, Jawa Tengah. Untuk biaya akan dibayar setelah di Brebes tutup Sambodo. Penumpang tersebut akan diangkut ke Brebes.